Halo, Assalamualaikum. Selamat berjumpa dengan Mbak Putri lagi teman-teman. Nah teman-teman, bagaimana kabar kalian semuanya? Mbak Putri doakan semua dalam keadaan sehat dan afiat tanpa kurang sesuatu apapun dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini Mbak Putri mau bagi-bagi resep yang amat sangat sederhana. Mungkin di antara kalian belum pernah memasak atau belum pernah ngicipi. Untuk itu Mbak Putri kepengen share buat kalian semua. Ini adalah sup telur, kurma kering, dan kelengkeng kering. Rasanya benar-benar amat sangat seder, seger sekali. Apalagi dikonsumsi saat masih panas seperti ini. Nah kalian kepingin tahu bahan dan bagaimana cara memasaknya? Ikuti terus video Mbak Putri sampai selesai ya, biar kalian tahu bagaimana cara memasaknya. Sambil menonton video Mbak Putri, pastikan dulu tekan tombol yang ada di bawah video ini. Subscribe, like, komen, share, dan tombol notifikasinya. Biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Mbak Putri. Nah kalian sudah siap? Yuk kita masuk ke dapur bersama Mbak Putri memasak menu sesedap ini. Are you ready teman-teman? Let's go! Nah teman-teman, inilah bahan-bahan yang dipakai oleh Mbak Putri untuk membuat menu tadi ya. Di sini Mbak Putri sudah menyiapkan bahan setengah jadi, dalam arti sudah dicuci bersih dan siap untuk dimasak. Nah di sini ada telur, ini 6 putir telur yang sudah direbus juga, sudah dikupas kulitnya ya. Terus ini ada kelengkeng kering, ada kurma kering, kurma merah kering, dan ada keji. Nah ini dia ya, sudah dicuci dan direndam juga sama Mbak Putri ya. Ditambah lagi dengan gula merah batangan ini ya, nanti untuk campurannya ya teman-teman ya. Nah teman-teman, inilah bahan-bahan yang dipakai oleh Mbak Putri. Sedang untuk telur yang sudah direbus nanti, kita cocok dengan ini teman-teman ya. Tusuk gigi ya, jadi dicocok begini. Terus kita rebus, kenapa Mbak Putri kok seperti itu, nanti biar aromanya itu masuk di dalam telur ya teman-teman. Kita beginikan semua ya, terus kita masak. Nah yuk kita langsung masak aja ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya, siapkan alat apa saja yang kalian punya ya teman-teman. Di sini Mbak Putri memakai panci dan rebus air secukupnya, sesuai dengan selera kalian masing-masing ya. Nah untuk itu, selanjutnya sudah mendidih, masukkan bahannya. Ini telur ya, saya masukkan dulu ya teman-teman. Ini benar-benar enak sekali teman-teman, seger apalagi kalau kita konsumsi dalam keadaan panas. Masih panas, wow, enak banget. Nah yang kedua, memasukkan ini kurma merahnya. Terus, kelengkeng kering. Untuk sementara Mbak Putri menaruh hanya satu batang ini teman-teman ya, gulanya. Nanti kita bisa diijip sesuai dengan tekstur kalian masing-masing ya. Suka manis atau suka bagaimana, terserah kalian. Nah ini untuk sementara saya kasih satu. Sedangkan ini, keizinya nanti teman-teman ya. Kita rebus dulu, kira-kira sudah rasa manisnya sudah masuk, aromanya sudah masuk pada telur. Baru kita masukkan ini. Ini hanya direbus sebentar teman-teman ya. Nah didihkan, terus gunakan api kecil. Kita rebus kira-kira 3 per 4 jam dulu ya teman-teman. Nah 45 menit. Nah seperti ini, kita tunggu dulu. Nah teman-teman, ini sudah saya rebus selama 45 menit ya teman-teman. Atau 3 per 4 jam. Wow, baunya benar-benar harum teman-teman ya. Rasanya juga seger. Apalagi kita konsumsi saat masih panas. Nah terus selanjutnya, kita masukkan ini kecinya ya teman-teman ya. Kita masukkan, kita rebus kira-kira 10 menit sudah bisa kita konsumsi. Nah kita sajikan ya teman-teman. Nah ini benar-benar rasanya amat sangat enak sekali. Nah ini, kita tunggu dulu menit dia sampai 10 menit ya. Nah teman-teman, inilah hasil dari Mbak Putri membuat sub telur kurma kering. Nah ini dia. Hasilnya benar-benar mantap. Nah ini lihat masih kedul-kedul ini ya. Ini benar-benar enak teman-teman. Rasa kurmanya, rasa kelengkeng keringnya, dan rasa manisnya tidak terlalu manis, tapi benar-benar nikmat. Telurnya juga sangat amat enak. Nah teman-teman, sampai disinilah video dan resep Mbak Putri. Semoga video dan resep Mbak Putri ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Dan bisa menambah catatan resep di tengah-tengah keluarga kalian semua. Terima kasih teman-teman atas dukungan kalian semua. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Mbak Putri. Sekali lagi Mbak Putri ucapkan selamat berkenalan dan selamat bergabung. Semoga kalian suka dengan video-video Mbak Putri. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video Mbak Putri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.